bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya tepatnya di kampung Kuspasari desa Jatisari, kecamatan Cisompet kabupaten Garut, Coba Barat, Indonesia hidup, hidup oke jadi di video kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu, kalau di video kemarin saya membahas tentang anis merah yang bunyinya itu kurang semangat kurang otot, kurang nerol dan juga boroboro teler ya seperti itu, karena burung anis itu sebenarnya bukan es teler ataupun es teger tapi di video kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu, karena disini ada pertanyaan dari Teteh Suryantini naunya tadi Teteh pokoknya Suryantini ya, pokoknya katanya begini pertanyaannya Teteh Teteh cenah burung murai batu saya itu debur putih bagus dia itu extra fooding jangkrik 55 tapi dia itu kalau digantang dia itu nabrak-nabrak jeruji sambil bongkar-bongkar isian kalau nagen dia itu pasti jadi juara ya bukan cuma juara di hati mamah papa tapi juga juara di para dewan juri yang terhormat tapi sayangnya dia itu nabrak-nabrak jeruji ya berarti dia itu mempunyai factor yang tinggi jiwa petal yang tinggi mental yang kuat samson betawi atau cekawat tulang besi namain aja ya si samson oke lah sebentar nah kalau ini si semok oke jadi bagaimana Teteh nong cerak rawatannya untuk burung murai batu dengan tipe seperti itu halo menurut saya pribadi ini kita itu main harus main harus main di embun di umbar dan juga di mandi ini mainnya di itu aja cuma di itu itu aja ya karena apa karena disini mentalnya udah bagus fighternya sudah bagus pokoknya it's the best it's okay yes yes no oke jadi treatment kita mulai saja dari pagi awal-awal katanya kata si Teteh itu kata Teteh Suri katanya awal-awal saya kasih jangkriknya itu 77 terus saya turunkan jadi 55 itu dubur putih dubur putih juga macam-macam ada yang mempunyai mental yang tinggi fighter yang tinggi oke treatment kita mulai saja dari pagi untuk burung-burung dengan kasus yang seperti ini biasanya dengan kasus-kasus seperti ini burung murai batu dubur putih ini harus diimbunkan lebih malam dan juga lebih sering untuk durasi pengembunan kalau biasa kita dari jam 5 sekarang kita naikkan naikkan jamnya naikkan durasi kita embun saja dari jam 4 semua karena ini burung sudah mempunyai mental bawaan kayak gitar bawaan emosi yang tinggi disini burung dengan kasus over emosi karena apa? karena dia itu nemerak-nemerak jeruji sambil bongkar materi itu burung sangat bagus sekali itu burung sangat jadikan incaran para sultan itu burung yang seperti itu mempunyai mental yang tinggi mempunyai fighter di atas rata-rata jadi kita main saja di embun embun jam 4 subuh saja kita embun sambil dimasteri sebenarnya nah kalau kita itu pagi-pagi di embun sambil dimasteri jam 4 subuh biasanya untuk burung-burung yang seperti ini saya itu sambil di embun saya itu umbar saja supaya apa? supaya tidak riwah lah kalau saya itu apalagi pagi-pagi seperti ini ya tadi kan awal masuk sekolah disini yang mau masuk SMP di OSPEC di MOS segala perlengkapan harus disiapkan belum lagi yang masuk SD harus milih bangku belum lagi yang masuk Pak U belum lagi yang Orok makanya yang minta nomor WA sama saya itu sama saja dengan percuma karena apa? meskipun punya nomor WA saya itu tidak akan direspon karena saya itu dari mulai nyuci gosok nyeseh ubah wadah segala segala macam saya handle sendiri termasuk ngurus anak saya tidak punya baby sister karena apa? karena si eneng itu semoga duit tidak punya uang kembali ke tema dukun modas ajing mool modas ya kita ambun saja dari jam 4 kalau ada pengumbaran sambil diumbar nah saya suka diumbarnya setelah dijemur silahkan itu tergantung terserah karyan kalau saya pagi-pagi udah aja sambil diumbar masukin ke kandang umbaran terus setelah diumbar pagi-pagi dari jam 4 seperti ke jam 6 kita bawa aja ke rumah kita bawa ke rumah di ngapain di rumah kita gantung aja sebentar di depan rumah setelah digantung sebentar di depan rumah kita kasih aja ekstra puding ekstra pudingnya apa ekstra pudingnya jangkrik kalau hariannya jangkrik kita coba aja turunkan jadi 3 karena burung dengan kasus seperti ini dia itu biasanya kalau jangan terlalu banyak dikasih ekstra puding kalau saya berbeda dengan rawatan orang lain jangan saya makan rawatan saya dengan rawatan tetangga sebelah mana mungkin selimut tetangga hangat ditubuh aja saya biasanya menurunkan ekstra puding dari 55 kita turunkan aja menjadi 33 aja dulu karena disini birahi sudah anteng sudah enak cuma emosi berlebihan seperti itu kalau yang emosi dan birah ini sama-sama tinggi itu burung enak ngotot pokoknya lain ngotot leho atau nanti dia biji pokoknya gerget banget aku pengen ginum burung apagan picung setelah itu kita dijemurnya itu cukup 1 minggu 3 kali aja untuk burung yang seperti ini karena emosi sudah dapat suhu sudah panas udah aja 1 minggu 3 kali aja durasi berapa menit durasi itu biasanya burung itu memberikan tanda ngoklok ngangak biasanya segelisahnya saja saya kalau untuk burung yang tipe demur putih itu settingan mental dan emosinya yang standar ada yang gambar bodrek itu settingan demur putih saya dengan settingan standar kalau ini settingan suhu standar kalau ini mentalnya udah buah di atas rata-rata ini burung incaran sebenarnya burung yang seperti ini kalau kasus dirumahnya itu dia itu diam pendiam diam dia menghanyutkan teak gering tapi pas dibawa ke lapangan dia itu bongkar bongkar materi sebenarnya burung yang lincah di rumah itu belum tentu digantangan dia itu selincah di kandar jadi kalau bahasa sininya kalau bahasa sundanya itu namanya itu ngokok di kandang beberwakan kalau dibawa keluar ke arena dia itu langsung ngeluk ya ada sekalinya dia itu mau main paling setengah round dia itu mau main keberu lesuk karena bocor nah seperti itu ini nah jadi untuk jangkriknya akan turunin aja jangkriknya jadi tiga tiga saja setelah jam 12 kita bawa aja ke rumah kita taruh saja di rumah itu hanya sebagai thumbnail saja setelah dibawa ke rumah kita angin-anginkan saja taruh aja di depan rumah di ablag saja karena kalau kebanyakan dikeral burung-burung yang seperti itu malah emosinya akan tambah tambah nah itu biasanya saya lakukan lalu untuk mandi bagaimana untuk mandi biasanya saya mandinya mandi sore dikencengin mandi sore itu satu minggu tiga kali atau satu minggu empat kali mandinya itu mandi sore jam 4 jam 5 seperti itu biasanya burung-burung yang biasanya burung-burung yang over emosi juga susah untuk dimandikan sebenarnya jadi kita itu harus memberi semprotan semprotan tipis dulu supaya dia itu mau mandi karena kalau kulitnya sudah basah secara menalurinya nanti dia juga mau membasahi dirinya sendiri tanpa perlu kita ciduhan terima terima terus untuk burung-burung yang dengan kasus mental yang tinggi atau faktor yang tinggi biasanya saya seperti itu berbeda hanya dengan kasus burung dubur putih yang mempunyai emosi dan suhunya itu standar atau tipe dingin ini masuknya ke kriteria tipe panas makanya ini kalau untuk pengembunan ini wajib sekali wajib pengembunan wajib sekali pengembaran pengembunan itu harus tahu pemula itu banyak yang gagal fokus dengan pengembunan bagaimana cara mengembunkan itu yang baik yang tepat yang memang itu manfaatnya itu langsung dinikmati oleh burung biasanya untuk kasus-kasus seperti itu biasanya saya itu embunnya itu di tempat-tempat yang memang membuat dia itu aning ngerilek misal kita bawa ke sawah kan ngedenger itu ada suara air suara kokocoran seperti itu ada juga suara angin bisikan-bisikan dari padi atau kita bisa bawa ke sungai itu bagus sekali wah burung yang pencernya tinggi kalau dibawa ke tempat-tempat seperti itu wajib pagi-pagi muka paruh banget dia itu ini sampai ngembung-ngembung pokoknya mah bagus dia itu mampu untuk meredam meredam emosi mampu untuk meredam birahi karena maksud meredam disini bukan menurunkan tapi menormalkan jadi dia itu tidak akan over birahi ataupun over emosi karena di alamnya di habitat aslinya di gunung buligir ataupun di gunung sinur dia itu tidak ada yang over birahi ataupun over emosi karena apa karena memiliki dia itu rutin melakukan treatment seperti pengembunan dan juga dia itu pengumbaran di alam tidak ada pengumbaran sebenarnya di alam tidak ada pengumbaran tapi dia itu lalu-lalang terbang ke sana kemari keci butuk keci bentang keci sangiri dia itu dia itu terus sampai dia tahu dimana letak rumah janda dimana letak rumah gadis besa tahu sebenarnya Aisyah ngomong kemana kakak ngomong ke nyensus itu biasanya yang terjadi pada burung-burung kenapa burung lombaan perlu diumbar supaya pernapasannya bagus sistem metabolismenya bagus kesehatannya bagus jadi roll-rollnya itu bagus tenaganya power powernya terolah pada saat terbang lalu lalang ayam 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 itu gunanya untuk pengumbaran sedangkan ekstra fooding di sini si akalnya menyebutkan tidak dikasih ekstra fooding yang lain berarti ini birahinya itu dangkal birahinya itu cepat kedongkrak dengan ekstra fooding segitu dia itu mampu cecor bongkar isi yamu nah seperti itu timbong su sudah pulang sekolah jadi ini burung ini burung sangat bagus sekali tinggal kita main aja mainnya juga tinggal poles poles sedikit aja ini burung udah jadi ini burung udah juara udah kelas karena apa ini terahnya genetiknya ini bagus kalau menurut saya jadi kalau burung yang dubur putih standar standar suhunya berarti dia itu masuknya ke kriteria tipe dingin itu pengembunan jangan terlalu malah itu kalau hujan jangan diambun karena apa suhunya takut turun justru burung dengan tipe dingin itu dalam sekali birahinya dan juga susah untuk mendongkrak emosinya tapi sekalinya dia itu sudah ketemu emosinya sudah ketemu titik birahinya itu burung tidak akan lari ke over berahi ataupun over emosi berbeda hanya dengan burung dengan mental yang tinggi vital yang tinggi itu burung bisa aja lari ke over emosi untuk burung titik dingin karena apa kelebihan extra fooding juga bisa membuat dia itu nemerang nemerang jeruji nah banyak sebagian orang para konten kreator mengatakan kalau burung dubur putih itu tidak akan lari ke over emosi ataupun over birahi itu juga kita juga harus mengenal karakter dubur putih ada ada karakter dubur putih juga sama sama dubur putih juga ada yang mempunyai mental yang tinggi ada yang mempunyai factor yang tinggi ada yang suhunya itu rendah tapi justru burung yang suhu yang rendah suhu yang standar itu burung juga enak mainnya disitu seperti halnya si semok ini burung aww ini ini burung ini enak ini untuk diajak main karena apa dia itu dubur putih dengan karakter tipe dingin ah saya tetap gak percaya karena apa burung dubur putih itu tidak masuk tipe dingin ataupun tipe panas burung dubur putih itu yang saya tahu itu suhunya itu standar dia itu tidak boleh terlalu dingin untuk pengembunan dia juga tidak boleh terlalu banyak untuk pemandian itu kita bisa mengkategorikan kalau burung itu tipe dingin makanya kita rawat dengan settingan tipe dingin berbeda halnya dengan kasus tipe suri ini mental tinggi factor tinggi diberi extra fooding cukup jantrik tiga-tiga tanpa cacing tanah tanpa kroto tanpa ulet hongkong dia sudah mampu ceceros-cecerosan berarti apa dia itu emosi sudah ada mental sudah ada birahi sudah ada cuma apa dia lari ke over emosi karena dengan disini disertai dengan tanda-tanda nebrang-nebrang jeruji sambil dia bongkar materi kalau burung yang dengan semi factor itu lebih enak semi factor itu berarti factornya itu rendah semi seperti semi kristal sama semi semi factor itu kalau melantunkan lagu enak banget pokoknya pokoknya setiap melodi yang dilantunkan itu tamat dan juga iramanya itu pas di hati kalau saya itu pecinta burung-burung cewekan biarpun dia itu suaranya itu monoton tapi suaranya itu halus enak cengkoknya dapet kalau untuk yang cewekan kalau untuk yang semi factor di burung yang jantan itu juga enak setiap melodi setiap irama dilantunkan dengan sempurna karena apa dia itu emosinya itu standar kalau yang burung yang untuk lombaan itu emosi itu 70% birahi itu 60% itu motor enak mainnya itu cantik pokoknya kalau untuk yang pecinta burung yang dengan kicauan pedes kalau si nong pada ah atau awewe saya mah saya mah kalau lagi ngopi pagi-pagi sambil mengembunkan saya ngopi saya itu penikmat kicauan yang slow jadi tidak terlalu itu menurut saya sakit teringat saya kalau punya akang itu pedes pedes karena apa kita kasih ulat hongkong itu perlunya ulat hongkong supaya suaranya itu pedes tapi kalau untuk burung teksturi itu jangan dikasih ulat hongkong udah aja segitu aja jadi overall untuk burung dengan kategori tinggi fighter itu kita itu harus pengumbaran cukup main di pengumbaran pengembunan kencengin juga mandi ya seperti itu mandi satu minggu tiga kali saja atau satu minggu empat kali untuk pengembunan dari jam empat dan untuk ekstra puding diturunkan kalau hariannya lima jadi tiga oke segitu dulu konten dari jeneng logok untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan wabila ngitipuk wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh